Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengaktifkan lampu belakang di hape Infinix GT20 Pro Nah teman-teman di hape Infinix GT20 Pro Disini dia dilengkapi dengan lampu di bagian backdoor nya Nah ini adalah lampu ya teman-teman Dan lampu ini apabila kita aktifkan nantinya Dia akan menyala untuk notifikasi tertentu Misalnya notifikasi saat pengisian daya Ada panggilan masuk dan lain sebagainya Untuk saat ini di hape Infinix GT20 Pro saya Belum diaktifkan teman-teman Jadi saat saya mengisi daya Nah dia masuk tapi disini dia lampunya tidak aktif teman-teman Nah kemudian bagaimana cara untuk mengaktifkan lampu Di belakang hape Infinix GT20 Pro ini Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Langkah pertama kita bisa masuk ke pengaturan teman-teman Seperti ini Setelah kita berada di pengaturan Kita scroll Kita cari pilihan pencahayaan lingkar meka Nah yang ini ya teman-teman kita ketuk Nah untuk mengaktifkan lampu yang ada di belakang hape Infinix GT20 Pro ini Kita tinggal aktifkan tombol dari pencahayaan lingkar meka teman-teman Seperti ini Nah disini kita juga bisa melakukan beberapa pengaturan Misalnya sebagai contoh saya akan mengatur lampu untuk mengisi daya Untuk saat ini dia menggunakan yang meteor teman-teman Jadi kalau kita mengisi daya dia lampunya menyala seperti ini Kalau pilih yang bernafas nanti seperti ini teman-teman Atau ritme Nah seperti ini Bisa juga milih yang gradient Terserah teman-teman bisa disesuaikan Untuk warnanya di bagian bawah sini teman-teman Bisa milih yang seperti ini Atau seperti ini Tinggal sesuaikan saja Nah saya pilih yang hijau saja ya teman-teman Kemudian untuk model lampunya Saya pilih yang ritme Setelah itu kita bisa kembali Kemudian kita coba untuk mengisi daya di hape Infinix GT20 Pro ini Nah seperti ini teman-teman Kita coba untuk mengisi daya dan lihat lampunya Nah jadinya seperti ini teman-teman Saya memilih yang ritme Oke teman-teman demikian tutorial cara mengaktifkan lampu di belakang hape Infinix GT20 Pro Semoga bermanfaat kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh